Itu yang yang... Yalah pokoknya lah Yang itu cewek? Cewek Oh aku tau yang anak-anaknya Ya, itu lah yang terjadi Dia bilang, dia ceritanya gini Dia katanya, apa? Dia katanya, dia merawat Iya, dia merawat kayak gitu Makanya, kalau kayak gitu Aku masuk ke Youtube nih bro Aku udah upload satu Nanti Tapi dia ketemukan Nah, kayak gitu tuh yang harus dihindari Itu bisa trigger terbesar ya, tak? Gak tau Karena kan, eh sorry Karena kan kalau untuk contoh yang dikasih bapaknya kan Kalo banget sih, Pak Di sini, Mbak B? Beneranya cukup Di sini, Mbak B? Gak apa-apa Karena kalau dilihat dari contoh yang Karena kalau dari contoh yang bapaknya itu bilang Itu kan yang Dia, apa, tertulisnya gara-gara apa namanya Sentuhan, raksangan, kayak gitu-gitu kan Nah, itu tau di sini kan gak mungkin juga, tak? Ini selanjutnya Mungkin tapi kecil peluangnya Kan kalau di sini timpunnya udah rasa nyaman Ya, aku juga ini ya Kayak, aku juga kan Kayak, aku juga kan Kayak, misalkan Itu kan sangat nyaman ya Dengan nyaman melihat Aku yang lagi juga sedang di Youtube Ya, misalkan Instagram tuh Itu kan ada yang Yang menonton ke Instagramnya Instagramnya Ini lo yang umum itu Ini-ini-ini Dan, seorang yang yang berbeda Yang aku di sini Kemudian aku sekarang tuh Kayak, misalkan, kan Udah males, nyaman, sekalian Malas, nyaman, sekalian Terus, jadi aku banyak Mereka yang saya pelajari Menurut-menurutu Karena aku semua yang Ini aku Terus, juga pernah Kan kami dari mentor itu Kita dibahas dengan Semperlukan Semperlukan Sempulmen Bukan Bukan Itu itu Bukan Respektnya Itu Iya Bukan Jadi, itu kan Bukan Mereka yang Bahkan kami juga Jangan itu bisa jadi aku tutupin gitu loh kalau misalnya disini aku tutupin jadi sebenernya aku udah kayak dulu kan aku mau penang keterangan tapi sebenernya kalau kita harus melakukan hati yang mulai nyaman itu hal-hal yang sepengaruh tapi iya makanya misalnya itulah dari sisi yang misalnya kalau nanti narkot dan sisi itu jangan kasih telah itu sih aku misalnya bukan aku nantang narkot sebenernya ya itu baik lagi ke diri kita jadi kalau kita sudah misalnya sudah dapat asupan yang cukup dari apa itu sex education yang benar misalnya kita harusnya harusnya gak usah takut ngeliat tapi kalau ini kesusnya untuk orang yang luar biasa belum tahu sex education yang benar makanya di Indonesia itu kurang kurang banget sama sex education ini karena dianggapnya itu tabu padahal itu penting kenapa? karena ya kalau gak dijalin terjadi penyimpangan-penyimpangan kayak gini makanya aku ibaratnya ya ibaratnya ada film barat ya di bioskop ya biasanya gitu gak ada feeling kayak kepengen atau gimana karena aku udah tahu yang benar mana itu udah tahu kapan waktunya yang tepat misalnya untuk kita dapat kayak gitu halnya nah dari situ ya udah makanya kalau kita mau mau menangkal tentang LGBT ini balik lagi kita harus tahu sex education yang benar bagaimana manusia pria dan wanita berrelasi para kodera itu diciptakan kayak gimana aturnya gitu supaya kita bisa tahu apa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan kita bisa balikin oh seharusnya kita kayak gini kayak gitu maksudnya kalau kan gimana timbus tuh kalau aku tadi yang bilang soal video ciuman antara ini terangsang atau enggak terus pikirannya kemana-mana itu balik lagi ke pribadinya sih jadi apa yang di dalam aku biar kelihatan dong yang ngomong iya dong jadi jadi itu tergantung dengan apa yang ada di pikirannya sih menurutku jadi nah itu yang ada di pikirannya itu mengesati itu karena muncul karena sebuah rentetan peristiwa jadi kayak ini muncul tapi dibelakangnya ada sebuah perjadian-perjadian gitu jadi ini tiba-tiba muncul karena ada peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi jadi kalau mungkin cara menghilangkan yang tadi dibilang bapak siapa tadi susaddo tadi iya susaddo iya susaddo juga iya iya jadi untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif itu bukan menghilangkan sih tapi kayak menimbun eh menimbun pikiran-pikiran yang negatif itu kita mengalahkan dengan sesuatu yang positif jadi semalah ini pikiran negatifnya segini tapi kita harus mengunik dua kalinya pikiran negatif ini nah biar itu itu ditimbun dan perlahan-lahan dalam sebenarnya jadi bisa ilang mau gak mau caranya kayak gitu sih biar eh mengubah perbedaan mengubah pikiran yang ada di kepala ini dengan menimbunnya itu sih benar juga sih dengan menimbunnya itu makanya kita bisa menghilangkan itu mantap kali bah ayo lanjut Luther nah menurutku ya jadi itu dari yang gue dengar tadi dan keadaan fenomena di sekitar kita kan itu karena kita tuh harus yang itu kecil jadi kayak kalau kita dengar khutbahnya sesuatu bukan bukan pak James itu kan tentang toleransi kan tapi karena kita tuh begitu sih iya sih untung-untung itu tapi terkadang kita salah mengertikan toleransi itu contohnya kayak ini nih pecinta lunak dia kenapa dia harus diproses di rehabilitas makanya malah kita jadikan trending topic trending juga jadinya orang kayak gitu gak bakal musnah kalau kayak gitu kotor kamera ngawet kayak gitu aja jadi itu kita tuh kayak pemimpinan kita tuh masih salah gitu harusnya kita kan kayak tadi kita gak tau kita gak harusnya kita tuh udah kayak kita tuh setanggapin ini fenomena ini mukanya kita biarkan saja atau apa akhirnya kayak gitu kita udah gak masak akal ini kenapa mereka memperjuangkan diri mereka gitu kan itu karena kita juga dari fenomena ini kita kan juga misalnya belum terbuka gitu loh masih biasa hal-hal seperti ini jadinya hal-hal seperti itu yang kita anggap mana kita buat mainan contohnya nih ada banci bunuh ini gini mana kita jadiin gini harusnya kan kita tolong mereka gimana yang lebih baiknya bukannya kita bangga-banggai akhirnya mereka berkembang lah jadinya kalau mereka berkembang ya kita membuka pikiran dulu sih bagaimana keadaan sekarang ada lagi berkembang oh iya kita ini ya stabil ya itu kan tapi kita udah bahas yang berkaitan oh udah iya jadi kalau lo citalunya aja bisa trending itu berpengaruhnya sama yang bikin kongan sama yang nonton ya iyalah kita bisa ketular oh jadi terbiasa iya aku benar lho aku benar lho aku benar lho apa ya bahkan ibarat kita bikin kongan kita bisa lo ketularan iya 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 makanya makanya aku menghindari itu lho maksudnya aku menghindari apa tapi kalau kita buka instagram aku nolestan lagi apa nanti saya lihat di kalau ini kan berpengaruh jadi ada dua apa yang kita sering cari sama apa yang temen-temen kita cari iya itu maksud aku gini lho dan ini gak tau aku suka cari anak-anak maksudnya gini lho dan ini apa bisa ya kan yang kau bilang ketularan kan bisa itu tuh digambut dulu gue ingin itu gitu itu yang maksud aku takut banget aku kayak makanya sekarang itu kalau lu instagram aku ya aku ini lah ya ini kan sebenernya sekarang itu kayak tentang orang kadang-kadang tentang kayak quote quote gitu lho ini misalnya tentang kayak tentang mentalnya tentang belajar bahasa itu tentang gimana membangun mindset gitu-gitu lho jadi iya iya jadi kayak jadi aku kalau misalkan instagram aku jadi membaca daripada aku lihat karena kan aku visual orang ini makanya aku bilang itu gak apa-apa lanjut terus diskusinya oke oke kalau dia namanya mana visual dia tahu aku kayak aku menjaga apa yang aku lihat makanya yang aku aku tutup gitu harus tahu jadi sendirian disini karena ya itu makanya kalau kita udah punya fondasi yang kuat kita bakal apa ya tau apa yang benar-benar makanya aku kadang suka bingung gitu makanya kenapa orang baru menyadari adanya LGBT ini lho maksudnya kenapa baru digemporkan seminar LGBT ini mana-mana sedangkan seminar sex education itu masih dianggapkan padahal yang sehabisnya dibahas itu seminar sex education dulu karena kalau orang coba orang dikasih pembahasan LGBT gini terus orang gak punya apa fondasi tentang sex education yang bener dia pasti berdikit kalau kalau suatu apa hal ini tuh ada suatu yang baru dan yang mereka bisa coba gitu misalnya misalnya oh kita tadi jelasin kalau misalkan sesorientasi manusia itu adalah insti maka orang yang gak punya fondasi sex education yang bener maka dia akan berpikir kalau misalkan oh ternyata kekuasaan atau fondasi yang kita punya dalam diri kita itu bisa dia bisa didapatkan dari tempat kita jadi kita gak harus kayak istilahnya harus berhubungan dengan lawan jenis dan itu kan karena kan disitu kan yang dianggap tabu kan berhubungan mungkin dengan sama jenis apa dengan lawan jenis dulu kan nah sedangkan disini kan masih banyak toleransi toleransi yang oh mereka kayak cuma sabatan doang kayak gitu kan makanya aku kadang juga suka ngeliat cewe yang kayak anggil cewe apa temen cewenya kebet segala macem gitu sedangkan cowok manggil misalnya itu kan kayak ada gelian gitu kan misalnya nah sebenarnya itu bisa balik bisa baliknya kayak gitu iya 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 makanya nanti dari situ dia bisa tanya oh ini kan dia misalnya bebek aku kan misalnya gitu kalau aku mencari kepuasanya dia gitu misalnya kan orang menganggap itu bukan tabu ya oh kan cuma temen doang misalnya berberai dari sentuhan dulu kan atau dulu kan nanti bisa melakukan sesuatu yang eksen banyak lokasusnya dengan PX banget bahkan mereka berani isalnya di publik gitu kayak dengan tangan di kamar juga mereka tetap tiris satu bangun berdua banyak pasusnya itu sampai parah kayak gitu kenapa? karena kita terlalu terlalu mentoleransi kayak panggilan panggilan khusus sesama gini segitu loh meskipun cuma awalnya candan tapi tuh bisa memiju usahkan kita bicarain oh bep ke orang yang misalnya dia udah lama gak merasakan kasih sayang dia merasa dia merasa kayak kalau itu sebagai suatu bentuk ketebulian hingga kalau jadi dia dia berusaha ya ada aku yang jelatnya aku yang jelatnya aku yang juga aku yang benih misalnya kalau seorang coba seperti ini aku yang benih aku udah sama kita sama bareng terus juga kan kayak cemela perohhh aku pasu di.pancong itu dari sisi aku tapi juga kalau seperti itu aku Aku suka mencari yang di sana, suka kasih kasih, gantus, 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 gantus. Tapi karena kecoba yang mau nge-ngantung itu kan, aku cuma mau nge-ngantung. Aku memang kayak gantus, aku gak mau nge-ngantung. Aku akan gantus, 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 gantus. Tapi aku suka nge-ngantung, aku suka nge-ngantung. Sebaiknya aku kenapa misalnya bukan yang iri atau gedek atau gimana. Tapi aku kadang suka kesel liat orang yang kayak dikasih permain aja, langsung liat gg story. Ya memang mereka mungkin membutuhkan apa namanya ya. Tapi dari situ aku ya, aku justru bingung sama orang yang ngasih banget. Kalau aku misalkan aku ngasih barang ke orang misalnya. Terus dipost sama orang misalnya tanpa, tanpa aku tau ya. Kecuali kayak misalkan aku kasih kevelin, terus aku post ya. Oh iya gapapa, itu kan udah perseduhan. Tapi misalkan aku kasih ke kamu tadi. Terus kamu diam-diam post, makasih terus gantus aku. Itu di situ aku udah mengimplantasi. Misalkan, oh jangan-jangan di post dulu. Karena orang bakal berpikirnya aneh gitu. Misalnya dari apa namanya, dari situ aja udah kelihatan kok. Lu tuh butuh istilahnya. Lu tuh butuh perhatian gitu. Terus orang kasih coklat lu anggap itu sebuah perhatian dan itu bikin lu nyaman. Ini normal kalau kasusnya itu yang ngasih cowok ke cewek. Normal, karena itu bisa aja lanjut ke hubungan pacaran misalnya kayak gitu. Tapi kalau ngasih temen cewek lah, sahabat cewek lah. Terus lu tuas dan itu berulang-ulang. Nah itu bisa jadi satu tanda tanya. Jadi ini video nanti boleh di-upload enggak temen-temen? Boleh enggak? Di-hensor boleh enggak? Ah boleh ya, boleh ya. Jadi ini udah persetujuan ya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.